Seiring bertambahnya penduduk, identik juga dengan bertambahnya kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut tidak terlepas dari bentuk kemasan, baik yang masih mentah maupun siap saji yang tentu semuanya memerlukan kemasan. Di zaman serba instan ini, tentu banyak orang menggunakan plastik kemasan berbagai jenis. Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada terus bertambahnya volume sampah. Untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya, Ahmad Gojali, seorang warga kampung Keboncau, Desa Kertawangi, Cisarwaka, Bupaten Bandung Barat, berhasil memanfaatkan semua jenis sampah sebagai bahan bakar untuk memasak dan mengukus baglog atau media jamur. Bernama tumpah atau tungkus sampah, metode yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan menambah bagian-bagian tertentu ini sehingga mempunyai keunikan dan daya guna tinggi. Tungkus sampah yang dibuatnya memiliki beberapa keunggulan. Mulai dari pengapian yang kuat karena memiliki sumber api ganda, dapat mengatasi sampah dan memproduksi baglog atau media jamur menjadi lebih optimal. Buatannya pun cukup sederhana. Mulai dari membuat tiga lubang, yakni lubang untuk menaruh sampah, lubang pembakaran, dan lubang penghisap asap, ruang penampung asap, cerobong asap, serta dram bekas sebagai penampung bahan bakar sampah dan menaruh media untuk memasak atau mengukus baglog media jamur. Metode tumpah atau tuku sampah yang dibuatnya ini berawal dari saat semua petani jamur di wilayahnya nyaris gulung pikar. Selain dipicu mahalnya bahan baku, juga akibat adanya pergantian bahan bakar dari minyak tanah ke gas LPG. Tak hanya itu, permasalahan sampah yang kian membabi buta di wilayahnya, membuat seorang petani jamur ini tergugah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tunku sampah itu awalnya kan namanya itu tumpah. Tunku sampah yang mungkin lah kalau desainnya agak sederhana, disepesiakan untuk penanganan usaha jamur. Jadi sampah itu lebih cepat ke penanganannya. Berkat ide kreatifnya tersebut, kini warga di RW 05 Desa Kertawangi sudah tidak lagi membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Melainkan menaruh sampah di tempat yang telah disediakan di setiap RT atau langsung ke deram sampah yang telah disediakan Ahmad Gojali, tepat di depan rumahnya. Sampah tersebut nantinya akan diangkut oleh anggota posyantek atau pos pelayanan teknologi. Gagasan yang dibuatnya ini merupakan salah satu bentuk andil dalam mewujudkan visi misi Bandung Barat yang akur atau aspiratif, kreatif, unggul, dan religius. Serta jargonnya lumpat atau lumampah mawa manfaat. Ide kreatif seperti ini diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah terkait agar dapat dikembangkan di desa lainnya. Luar biasa ya dengan adanya potensi pengolahan atau mengolah sampah seperti ini, ini sangat membantu pemerintah. Karena menangani sampah, saat ini belum ada yang bisa menangani sampah. Dengan konsep seperti ini, ke depan sampah itu bisa selesai di RT. Untuk awal pembuatannya, Ahmad Gojali baru memproduksi 4 buah tungku sampah yang disebar di setiap RT. Satu tungku ini dapat menyerap sampah hingga 100-200 kg per satu kegiatan atau sekitar 8 hingga 10 jam pembakaran. Selain dapat dipergunakan untuk memasak, juga dapat mematangkan bag lok jamur sebanyak 250 lok. Tungku sampah ini juga dapat menghasilkan bahan-bahan minyak dengan proses destilasi. Sementara asap hasil pembakaran dapat diatasi oleh cerobong asap sehingga aman di sekitar lingkungan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan eSmart Media menggabarkan.